Intro Halo pemirsa Bincang Saati apa kabar? Anda hari ini senang sekali, saya Ayu Sutomo kembali hadir kehadapan Anda dalam program talkshow yang penuh dengan informasi inspiratif apalagi kalau bukan Bincang Saati. Intro Pemirsa Bincang Saati dalam hubungan rumah tangga perasaan jenuh seringkali terjadi atau seringkali merasa pasangan sudah tidak seromantis dulu lagi. Nah tidak jarang jika salah satu pasangan merasakan hal tersebut maka kemudian menjadikan orang ketiga sebagai pelarian. Mulai dari bercerita, kemudian merasa nyaman dan berakhir menjadi perselingkuhan. Nah topik itulah yang kita bahas di Bincang Saati kali ini yaitu tentang dampak perselingkuhan dalam rumah tangga. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-29032644 kami buka untuk Anda atau di Instagram kami at Bincang Saati Dai TV. Nah pemirsa sebelum kita membahas topik ini lebih lengkap lagi dengan narasumber yang telah hadir di studio Bincang Saati kami telah menyiapkan satu tayangan yang berisi rangkuman informasi tentang topik yang akan kita bahas. Seperti apa tayangannya? Silahkan simak yang berikut ini. Pemirsa Bincang Saati, kehadiran orang ketiga di dalam hubungan tentu tidak pernah diharapkan pasangan suami istri. Ya, perselingkuhan kerap terjadi ketika salah satu pasangan mengalami permasalahan yang terakumulasi dan tidak kunjung selesai. Hingga akhirnya melibatkan orang ketiga dalam hubungan rumah tangganya. Pada dasarnya ada dua macam perselingkuhan yang sering terjadi dalam hubungan. Perselingkuhan fisik dan juga perselingkuhan hati yang melibatkan emosi. Ketika seorang individu memiliki hubungan yang intens dengan orang lain serta mengubah individunya, berarti perselingkuhan hati sedang terjadi. Nah, Pemirsa itu tadi informasi singkat tentang topik yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang dampak perselingkuhan dalam rumah tangga. Dan untuk membahas topik tersebut, di studio Bincang Saati sudah hadir narasumber kita hari ini. Halo, Pak Albino apa kabar? Silahkan Pak Albino. Tenang sekali bisa ketemu lagi. Silahkan duduk. Pemirsa di sini sudah hadir bersama kita. Ada psikolog dari Bethsaida Hospital, ada Bapak Efeks Albino Prasojo, MSI Psikolog. Pak Albino, kita membahas tentang dampak perselingkuhan terhadap rumah tangga. Sebelum kita membahas dampaknya, yang masuk ke dalam ranah perselingkuhan itu sebetulnya kategori perilaku yang seperti apa sih, Pak Albino? Oke, kita sebelum membahas lebih lanjut tentang perselingkuhan, kita harus tahu dulu definisinya. Oke. Supaya kita tahu batasan-batasannya. Perselingkuhan itu adalah, kalau orang bilang hubungan gelap. Hubungan gelap seperti apa? Apakah kemudian lampunya dimatiin? Kan enggak. Tetapi lebih pada hubungan, boleh dikatakan hubungan yang melanggar komitmen. Di situ kuncinya. Komitmen apa? Komitmen kesepakatan bersama dalam menjalan suatu relasi. Jadi yang dilanggar adalah komitmennya. Kalau seandainya, apakah orang yang single seperti itu menjalin hubungan dengan yang single, apakah itu selingkuh? Itu tidak. Tetapi ini perselingkuhan itu baru dikatakan selingkuh. Jika ada orang yang sudah terikat hubungan secara komitmen dengan pasangannya, kemudian dia menjalin hubungan dengan orang lain. Entah orang lainnya itu yang juga sudah mempunyai komitmen juga dengan pasangannya, maupun yang belum. Oke. Tetapi tidak hanya berhenti pada itu saja. Yang namanya perselingkuhan itu pasti mempunyai tiga elemen. Satu, itu pasti sifatnya rahasia. Oh oke, harus rahasia. Iya, diam-diam. Namanya selingkuh. Kalau selingkuh terang-terangan, kemudian diumumin, itu bukan selingkuh. Nah, kedua adalah ada suatu erotik kemistri seperti itu. Kenapa? Selain diam-diam, pasti suatu hubungan akan menjurus kepada sesuatu yang sifatnya erotis. Erotis, apa yang dimaksud dengan erotis? Erotis ini tidak selalu berhubungan dengan aktivitas seksual. Tetapi lebih pada sesuatu yang mungkin baru mengarah ke aktivitas seksual. Seperti misalnya membicarakan yang berbau-bau, yang menggoda, yang berkaitan dengan fisik seperti itu. Berkaitan dengan fantasi-fantasi yang berbau seksual. Belum melakukan hubungan seksual. Yang ketiga adalah adanya emotional involvement. Adanya suatu keterikatan secara emosi. Saling ketergantungan. Kalau misalnya hari ini tidak ditanya apa kabar seperti itu, dia pasti akan kehilangan. Kemudian pasti akan nanya, kenapa hari ini tidak nanya apa kabar? Sudah makan atau belum? Ataupun bahkan ketika tidak ketemu seperti itu, itu juga pasti akan merasa kehilangan seperti itu. Dan ini semuanya ketiga aspek ini harus ada. Kalau kemudian pamit gitu ya, saya, aku mau ketemu sama siapa selingkuhan aku gitu ya. Soalnya dia kangen nih, secara emosi aku sudah terikat gitu. Itu bukan perselingkuhan gitu, karena musibatnya tidak rahasia seperti itu kan. Nah, itu ya. Ya, ketiga hal itu ya biasanya ada. Kita makanya perselingkuhan itu harus ada tiga aspek atau komponen di dalamnya seperti itu. Jadi memang tiga aspek yang ada di dalam perselingkuhan itu harus bersifat rahasia. Mulai ada keterlibatan secara emosi, kemudian ada memang mengarah ke sesuatu yang bersifat erotis gitu ya Pak. Ya, betul. Walaupun biasanya, mungkin nggak, saya pernah membaca bahwa katanya perselingkuhan itu nggak mesti yang namanya bertemu secara fisik, dimulai dari SMS atau chat itu sudah bisa disebut sebagai selingkuh. Apa begitu kalau kita... Nah, ini kita harus melihat gitu kan. Konten isinya apa, begitu kan. Kalau sekedar hanya isinya secara profesional seperti itu, menanyai advice, pekerjaan ya, meskipun intens ya juga nggak begitu kan. Tetapi kalau seandainya ya mulai pakai media sosial seperti itu ya untuk komunikasi, kemudian mulai disembunyiin gitu ya, mulai insecure karena kemudian, loh kok lebih pasangan saya kok lebih banyak waktu untuk misalnya kirim message seperti itu kepada siapa? Nah, kemudian ketika ditanya, dia mulai insecure. Mulai menyembunyikan, enggak, nggak ada apa-apa seperti itu. Ketika diperaksa, udah langsung misalnya dihapus begitu kan. Kenapa? Bisa jadi kontennya itu mengarah, sudah mengarah kepada erotisme misalnya seperti itu. Oh ya. Menggoda seperti itu ya, baik secara fisik gitu kan. Nah, dan juga ini menjadi suatu ketergantungan. Kenapa? Ya itu tadi ya, ada suatu emosional involvement tadi gitu ya, sudah menyangkut perasaan. Ya, ketika ketiganya enggak ada seperti itu ya. Ya, ini belum dimasukkan dalam kategori perselingkuhan. Oke, jadi memang harus penuh ketiga aspek tadi gitu ya Pak ya. Untuk kemudian baru kita bisa menyampaikan, oh ini adalah satu hal yang bisa kita sebut sebagai selingkuh. Nah Pak, kalau berbicara mengenai selingkuh, saya pernah membaca bahwa katanya ada, seperti yang tadi saya sampaikan, enggak mesti ada kontak secara fisik, tetapi ada juga mungkin perselingkuhan yang hanya berfantasi, atau hanya kemudian terlibat secara emosi saja, atau ada juga yang misalnya menyembunyikan kebiasaan finansial saja. Itu bagaimana Pak? Ya, makanya ini tadi, ada orang yang sudah, itu merupakan indikator, indikator adanya mengarah ke perselingkuhan, ya seperti itu. Kayak misalnya, ya sudah dengan pasangannya, ya komunikasinya sudah berkurang, seperti itu, ya. Tapi kemudian dia intens, ya, terhadap orang lain, ya. Apapun motivasinya, seperti itu. Nah, ini kan Pak, patut dipertanyakan. Ya, yang patut dipertanyakan apa? Ya, kontennya tadi, begitu kan, ya. Kita enggak bisa terburu-buru bahwa sering chatting sama orang lain, seperti itu, kamu selingkuh ya. Kita harus lihat kontennya apa, begitu kan. Kalau kemudian sudah menggoda janjian, ya, seperti itu. Apalagi kemudian janjiannya di hotel, ya, sudah spesifik. Nah, ini kan, ya, ya, sudah dapat dikatakan perselingkuhan, seperti itu, asal kan bisa dibuktikan. Ya, oke, oke. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan topik ini. Anda sudah ada yang punya pertanyaan, line telepon 021-290-3264. Kami buka untuk Anda, atau di Instagram kami, at bincangsati.dai.tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini, jadi tetap di Bincang Sati. Kembali lagi di Bincang Sahati dan masih bahas topik tentang dampak perselingkuhan dalam rumah tangga. Nah, untuk Anda pemirsa yang punya pertanyaan seputar topik ini, 021-290-3264. Kami buka untuk Anda, atau di Instagram, at bincangsati.dai.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini. Masih dengan psikolog dari Bethsaida Hospital, ada Bapak FX Albino Prasojo, MSI, psikolog. Pak Albino, tadi kita sudah membahas definisi selingkuh. Harus ada tiga komponen yang terpenuhi. Nah, kalau kemudian terjadi perselingkuhan, sebetulnya faktor apa sih Pak Albino yang membuat individu itu kemudian menjadi pelaku selingkuh gitu Pak Albino? Oke, ya. Dari faktor pelakunya, pasti ada perasaan tidak puas dengan pasangannya. Ya, faktor paling utama itu sebetulnya. Kemudian ya bisa jadi, karena penasaran juga gitu ya, dengan orang lain seperti itu. Ya, ada suatu penasaran, gimana sih rasanya menjalani hubungan dengan orang lain gitu kan? Karena yang didasarkan pada, ya itu tadi, rasa tidak puas, begitu ya, rasa tidak puas dengan pasangan, begitu ya, kemudian mengalami kekecewaan, kemudian dia menemukan orang lain yang punya kelebihan, ataupun yang itu yang diharapkan. Nah, maka di isi ini saya katakan bahwa ketika membahas suatu perselingkuhan gitu ya, tidak bisa lepas juga dari pasangan itu. Jadi, kita harus fair melihat pelaku perselingkuhan, dan juga yang menjadi kalau mau dikatakan korbannya seperti itu gitu ya. Karena Pak, pasti ada suatu kekurangan juga ya, dari pasangannya. Nah, ini, maka ketika kita bicara tentang perselingkuhan, bagaimana kemudian solusinya gitu ya, nggak cuma diarahkan kepada pelakunya, tetapi juga ya, di sini juga harus ada komunikasi gitu ya. Apa sih yang dirasa kurang dari pasangannya? Nah, itu jadi bahan masukan juga untuk pasangannya, sehingga dia mengerti, oh ternyata motivasi suingkuh dari pasangan saya adalah, karena saya punya kekurangan menurut versi dia. Kan seperti itu. Maka kemudian ya, terakumulasi kekecewaan itu, ya sehingga akhirnya ketika ada kesempatan, begitu kan, ya sekali lagi catatannya, ketika ada kesempatan, dan juga ada keborehanian dari orang itu untuk melakukan suingkuh, maka perselingkuhan akan terjadi. Oh, oke. Jadi sebetulnya, kalau kita melihat dari kondisi apa yang dijelaskan tadi oleh Pak Albino, kalau kemudian terjadi perselingkuhan, itu lebih disebabkan oleh karena memang, karakter individu pelaku selingkuh, atau lingkungannya gitu? Ya, kedua-duanya seperti itu. Oke. Bahwa, dari pelakunya ya, kemungkinan, dia merasa tidak puas, dia kayak kepercayaan segala sesuanya perfect, mudah kecewa gitu ya, dengan keadaan, dan juga adalah bagaimana dia mempunyai resolusi konfliknya gitu ya. Nah, ini kan biasanya orang-orang yang selingkuh, mempunyai resolusi konflik yang jelek seperti itu. Ketika menemukan sesuatu yang jelek dari pasangan, ya sudah, saya nggak mau lagi seperti itu, shortcut. Ya, maka saya mau mencari jalan keluar yang lebih mudah. Seperti maka, kemudian ketika menemukan orang yang bisa memenuhi kebutuhannya, dia akan lakukan seperti itu. Tetapi satu sisi, dia sadar, bahwa apa yang dilakukan salah. Maka, itu tadi, kerahasian itu terjadi. Kerahasian itu terjadi. Dia berusaha nih, ya agar hubungannya tidak ketahuan. Ya, maka, aspek utama dari selingkuh adalah, rahasia tadi. Nah, seperti itu. Meskipun kerahasian itu, Pak, pada akhirnya bisa jadi bumerang buat dia. Ya, ketika misalnya sudah menjurus kepada erotisme tadi. Ketika sudah mencakup masalah emotional involvement tadi. Kenapa? Karena ketika kemudian hubungan ini, persungguhan itu menjadi lebih lanjut, ya, maka kan kemudian terjadi suatu ikatan yang sangat kuat. Ya, kemudian mau diapain nih? Ya, maka, salah satu pihak juga akan menuntut tanggung jawab. Begitu. Ya, maka kemudian, biasanya ada ancaman. Kalau kemudian kita putus seperti itu, ya, ada ancaman seperti itu. Rahasianya dibongkar. Oke, jadi memang aspek kerahasiaan itu kemudian menjadi, oke, kalau selingkuh, umumnya adalah ada kerahasiaan. Ada kerahasiaan, begitu ya, Pak Albino. Nah, Pak Albino, ada nggak sih, Pak Albino, hubungan antara karakteristik kepribadian tertentu dengan kemudian potensi untuk melakukan selingkuh, gitu? Itu gimana, Pak Albino? Nah, itu tadi yang saya katakan, gitu ya. Biasanya orang-orang yang selingkuh adalah orang-orang yang resolusi konfliknya sangat jelek, seperti itu, ya. Mentalnya mental insan. Ya, ketika ada konflik, maka ya sudah deh, ya. Apa, nggak mau kemudian berkomunikasi ataupun mencari solusinya, ya, berkomunikasi secara sehat, begitu ya bahwa, oke, kamu punya kekurangan, ya, ini loh, saya kasih masukan seperti itu, gitu kan ya. Nah, kalau ini enggak, gitu ya. Segala sesuatu, ya, dia Pak Pandang, ya, sekali dia melihat sesuatu yang jelek, ya, dia kecewa, seperti itu. Oke, nah kemudian ada nggak sih hubungan antara orang yang kemudian melakukan selingkuh dengan pola asuh, apa yang dia lihat, dari bagaimana ia dibesarkan, itu berpengaruh nggak, Pak Albino? Ya, berpengaruh seperti itu. Orang mempunyai relasi seperti itu, ya, merupakan proses belajar, ya. Terkadang, dari orang, dari pelaku, ya, dari keluarga yang broken home, ya, ini akan-akan cenderung juga akan menimbulkan masalah yang sama di dalam relasi keluarganya nanti, seperti itu. Misalnya orang tuanya bercerai, orang tuanya selingkuh, seperti itu, ya. Nah, ada suatu proses belajar sana, oh, ternyata seperti itu. Kemudian bisa jadi, ya, dia mengalami sakit hati, begitu, kan, ya. Nah, kemudian pelan biasa itu kemana? Ketika dia sudah menjalani relasi, sudah memiliki komitmen terhadap pasangannya, dia belajar seperti itu. Oke, oke. Berarti belajar dari apa yang dia lihat, dari relasi di atas di orang tuanya, begitu ya. Pengaruhnya cukup besar, seperti itu, Pak Albino? Iya, iya. Tetapi kan tidak semua orang yang dari keluarga yang, apa, orang tuanya selingkuh, ataupun bercerai, juga akan mengalami yang sama. Maka, seperti ini, ya, itu tadi. Apakah orang ini punya keberanian untuk selingkuh atau enggak, gitu kan, ya. Ataupun punya kesempatan untuk selingkuh atau enggak, seperti itu, ya. Ini sangat kualitatif sifatnya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya, Pak Bersa. Ada yang sudah punya pertanyaan, 021-290-3264, kami buka untuk Anda, atau di Instagram, at bincangsaati.dai.tv. Kami akan kembali selepas siang saat ini, pastikan Anda tetap di Bincang Saati. Kembali lagi di Bincang Saati, dan kita membahas topik tentang dampak perselingkuhan dalam rumah tangga. Nah, untuk Anda yang punya pertanyaan, 021-290-3264, kami buka untuk Anda, atau di Instagram, at bincangsaati.dai.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini. Masih dengan psikolog dari Bethsaida Hospital, ada Bapak Efeks Albino Prasojo, MSI Psikolog. Nah, Pak Albino, kalau kemudian terjadi perselingkuhan, pada relasi pacaran, dengan pada relasi orang yang sudah misalnya menikah, gitu. Itu motifnya biasanya sama enggak, Pak? Iya, bisa sama juga, begitu kan. Justru begini, makanya prinsipnya adalah, untuk menghindari pasangan yang selingkuh, kita harus tahu perilakunya ketika pacaran. Ketika tahu pacarnya itu adalah suka selingkuh, itu pasti akan sampai menikah pun juga suka selingkuh. Oke. Dengan motif yang sama juga pastinya, begitu kan. Itu kan namanya, kalau jika ini mau menjadi suatu kepribadiannya, kepribadian itu kan enggak bisa berubah. Pasti akan terpola. Alasannya juga akan terpola, seperti itu. Maka ini, saya wanti-wanti nih, bagi pasangan yang belum menikah. Ataupun lagi pacaran, begitu ya. Ketika ketahuan, gitu ya, pacarnya ini berselingkuh, gitu ya. Apalagi bukan sekali, gitu ya. Berulang-ulang seperti itu, ya. Ya sudah, ya. Pilihannya adalah mau atau enggak, dengan pacar yang seperti itu. Ya, karena kalau ketika menikah, ya perlakunya akan muncul, terpola. Begitu kan. Nah, maka sebetulnya ketika membahas perselingkuhan, ketika dalam rumah tangga, ya kita harus tarik nih. Ya, pasangannya tahu enggak selama ini, gitu kan. Apakah pasangannya pacarnya ini baik-baik saja, begitu kan. Pertanyaan baik-baik saja itu dalam tanda kutip, gitu ya, atau beneran. Baik-baik saja, seperti itu kan. Pacarnya berapa lama. Ya, maka kalau pacarnya cuma 6 bulan kemudian, apa, menikah, gitu ya, itu sudah pasti tidak akan mengenal pasangannya. Oke, itu sudah berapa lama butuh waktu untuk mengenal pasangan, melihat kepribadiannya yang ajak, gitu. Oh, ini memang seperti ini, gitu. Ya, idealnya ya, minimal 1 tahun, 2 tahun, ya. Seperti itu, ya, Kak. Kalau lebih ya oke, tapi jangan terlalu lama, begitu kan. Ya, nah. Ini akan-akan terpola. Yang paling penting adalah ketika pacaran itu juga harus bisa memunculkan perilaku sebenarnya. Ya, jangan sampai ketika pacaran baik-baik, caim, seperti itu, kemudian ketika menikah, gitu ya, baru tahu nih hasilnya seperti apa. Ya, ataupun ketika sudah tahu ya, namanya juga mungkin ya, tuntutan keluarga untuk nikah, gitu ya, ataupun sudah usia, ya. Akhirnya menikah itu jadi suatu kewajiban. Yang akhirnya dia akan mengalami kesulitan ketika menikah. Ya, itu tadi salah satu faktornya. Dia tidak mengenal sebetulnya apa yang menjadi sifat pasangannya. Padahal mengenal sifat pasangan itu sangat penting, yang aslinya gitu ya, Pak. Ketika berpacaran. Makanya fungsi pacaran adalah satu, begitu ya. Melihat, justru ingin melihat yang buruknya, kalau saya bilang, begitu kan. Yang kedua adalah, bisa menerima nggak sifat buruknya? Kalau nggak, ya sudah jangan dilanjutin. Simpelnya kan kayak gitu. Tetapi sayangnya ketika pacaran, ya, kepercayaannya kan romantisme. Muncul, gitu kan. Yang baik-baik, ya, yang sifatnya positif, begitu kan. Tapi ketika mau mulai jelek, gitu ya, kemudian stress, gitu kan. Ini nggak mungkin seperti penyangkalan dan sebagainya, gitu kan. Ya, tetap dipaksakan untuk menikah, begitu kan. Prinsipnya adalah, kalau buat saya, romantisme itu, ketika kita tahu, ya, seribu kekurangan pasang kita, kita bisa nerima, gitu ya. Meskipun dia punya kelebihan cuma satu, begitu kan. Tapi yang fatal adalah, ketika kita hanya bisa nerima seribu kelebihan dari pasang kita, tapi ketika punya satu kekurangan, ya, dia nggak bisa terima. Nah, kadang-kadang persuingkan suka terjadi seperti itu. Dia tidak hanya melihat, apa, yang positif, gitu ya. Padahal banyak positifnya. Nah, tetapi karena melihat satu hal seperti itu yang dia sebelin, begitu ya, yang dia tidak suka, ya. Kemudian pada akhirnya muncul, ya. Ketemu orang lain yang bisa mengisi satu kekurangan dari pasangannya itu. Bisa bayangkan seperti itu, hanya bisa mengisi satu, satu, apa, satu kekurangan dari pasangannya itu, yang sudah berkomitmen, kemudian dia, ya, secara diam-diam menjalani hubungan dengan orang lain. Ah, oke. Artinya bahwa sebenarnya screeningnya pada saat di awal itu, nggak boleh hanya sekedar yang tahu, dan kemudian menyukai kelebihan masing-masing, ya, Pak. Justru harus mengetahui kekurangannya, dan harus menakar. Apakah bisa menerima segala kekurangan yang terjadi pada diri pasangannya, gitu ya, Pak. Nah, Pak, kalau kita balik lagi nih, terkait dengan perselingkuhan. Kalau kemudian selingkuh itu sendiri, sebetulnya ada tahapan-tahapannya nggak sih, Pak? Seperti kayak misalnya yang baru sekedar ngobrol-ngobrol aja, sampai kemudian ada juga yang sudah mulai melibatkan emosi. Itu sebetulnya akan langsung menjadi satu segitiga yang utuh, gitu. Oh, ini perselingkuhan nih, ada tiga aspeknya. Atau sebetulnya bertahap, gitu. Ada mulai dari merasa nyaman dulu, kemudian ada terikat secara emosi, baru kemudian ada kontak fisik, atau apa. Karena kan seringkali kita melihat, oh, berselingkuhan karena sekedar pelarian aja kok. Nggak ada ikatan emosi, apa-apa, gitu. Cuma mau rilis dari masalah dengan pasangan yang sesungguhnya. Itu gimana sebenarnya, Pak Albino? Baik perselingkuhan karena pelarian, itu pun juga ada tahapannya. Nggak mungkin kemudian ketika marah-marah, ada pertengkaran di rumah, seperti itu. Kemudian ketemu, gitu ya. Wow, seperti itu. Yuk, gitu kan, selingkuh, gitu kan. Nggak mungkin terjadi seperti itu, kan, ya. Bahwa ketika ketemu, orang pasti juga memiliki suatu impresi, gitu ya. Kesan, begitu kan, ya. Nah, kemudian kesan itu, ya, melalui tahapan juga, gitu kan. Ya, ini masalah pendekatan tadi, gitu ya. Ngomong-ngomong, kok nyambung ya, seperti itu, ya. Kok ternyata punya masalah yang sama, misalnya, begitu di rumah, begitu. Kok secara kebetulan juga, ketemu di kantor, misalnya, begitu kan, ya. Yang secara waktu, gitu ya, bisa malah secara intens, ya. Dan juga itu tadi, pada akhirnya, jadi punya suatu alasan, ya, untuk menutupi hubungannya. Itu tadi, masak kerasian tadi. Punya reason, gitu ya, bahwa, ya, kenapa pulang telat, gitu kan, ya. Oh, ada kerjaan. Padahal, ya, itu jadi suatu alasan, ya, bahwa itu, ya, menutupi. Untuk menjadat rahasianya, seperti itu. Oke, dari kenyamanan, kemudian akhirnya jadi alasan untuk menutupi, dan sehingga sampai pada aspek ada rahasia di situ. Oke, Pak Albino. Kita akan lanjutkan pembincangannya, Pak Albino, selepas informasi berikut ini, pemirsa. Anda yang punya pertanyaan, line telepon 021-290-32644, kami buka untuk Anda, atau di Instagram, at bincangsehatidai.tv. Kami akan kembali selepas hal saat ini, jadi pastikan Anda tetap di Bincang Sehati. Kembali lagi di Bincang Sehati, dan kita masih membahas topik tentang dampak perselingkuhan dalam rumah tangga. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, 021-290-32644, kami buka untuk Anda, atau di Instagram kami, at bincangsehatidai.tv. Dan sekarang, mari kita lanjutkan pembahasan topik ini, masih dengan psikolog dari Bethsaida Hospital, ada Bapak FX Albino Praswajo, MSI Psikolog. Pak Albino, kita tadi sudah membahas dari sisi orang yang melakukan selingkuh. Kemudian ketika berhadapan, atau kita sekarang melihat dari sisi pasangan, yang kebetulan sekali pasangannya itu berselingkuh gitu Pak Albino. Reaksi pertama seringkali adalah marah, kemudian emosi-emosi negatif gitu terluapkan, marah kepada pasangan, kemudian emosi negatif terluapkan kepada pasangan. Tapi sebetulnya, dinamika psikologi sendiri yang terjadi pada orang, yang kemudian mendapati pasangannya berselingkuh, itu apa sih Pak Albino? Iya, sangat tergantung dari orangnya ya, seperti itu ya. Ada yang kemudian marah ya, reaksi awal kan marah begitu ya. Kenapa ya? Perselingkuhan itu sama dengan dikhianati. Bagaimana perasaannya gitu ya. Apalagi ya orang-orang yang sudah lama menikah, menjalani pernikahan, ataupun berpacaran seperti itu ya. Kemudian apalagi begitu ya, setelah tahu bahwa perselingkuhan itu sudah lama sebetulnya terjadinya. Ya, reaksi awal marah juga, tetapi ya marahnya itu seperti apa ya. Ada yang marah secara verbal ya, eksplisit begitu mengungkapkan berapi-api ya, kadang-kadang juga ada yang langsung dipres seperti itu. Ya diem, seperti itu mengurung diri dan sebagainya ya. Kemudian marahnya belakang seperti itu ya. Nah, dinamika tiap orang artinya berbeda seperti ini gitu ya. Ada yang kemudian menyangkal diri, yang gak mungkin deh suami gue nih seperti ini ya. Kemudian tidak menyalahkan pasangannya seperti itu ya, tetapi justru menyalahkan selingkuhannya, selingkuhan dari pasangannya seperti itu. Karena dia nih yang gatelan seperti misalnya kemudian ya, membela pasangannya. Itu juga ada seperti itu. Jadi sangat bergantung pada bagaimana individu tersebut melihat perspektifnya gitu ya. Pak Albino. Betul, betul. Oke, kita sudah ada penelpon yang siap bergabung. Kita akan sampai penelpon kita terlebih dahulu. Pak Albino, halo. Halo, halo Binyang Sati. Halo, iya. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Maria. Oke, Maria di mana? Halo, iya. Iya, Maria di mana? Dengan Maria. Di? Di Tanggerang. Oke, langsung silahkan pertanyaannya, Maria. Di Tanggerang. Iya. Saya mau nanya, Pak. Kalau perselingkuhan itu... Halo, iya. Kalau perselingkuhan itu... ...hanya via telpon. Belum pernah kontak. Tapi, alasannya adalah karena si laki-laki ini menikah karena tidak cinta. Oke. Oke. Kemudian pertanyaannya, Ibu? Yang saya mau tanyakan, bagaimana ya, Pak, mengatasi orang yang berselingkuh, tapi dengan arahan menikah dengan istrinya itu karena tidak cinta. Sehingga dia, saya lihat ada gelagat untuk berselingkuh. Oh, oke. Baik, kami coba. Oh, Pak, Albino ada pertanyaan dulu sebelumnya? Sudah berapa lama, Ibu, pernikahannya? Halo? Oh, nampaknya sudah terputus. Iya. Iya, Ibu Maria, sudah berapa lama pernikahan? Usia pernikahan? Halo? Halo? Oke. Halo? Oke, baik. Terima kasih, Ibu Maria. Kami coba jawab bersama di sini. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Saati. Oke, suaranya tadi agak terlalu jelas ya, tapi saya menangkap bahwa selingkuh disebabkan karena pasangannya tidak cinta. Kayak begitu ya. Menikah karena tidak mencintai, sehingga akhirnya ada dugaan sebenarnya mungkin. Iya, oke. Nah, ini kan makanya yang saya katakan tadi gitu ya. Pernikahan, dasar pernikahan itu harus kuat. Ya, kuatnya di mana? Ketika pacaran, begitu kan ya. Ini enggak tahu apakah kasus dijodohin gitu ya, sehingga terpaksa menikah, ya sehingga kemudian pasangannya melakukan perselingkuhan seperti itu. Nah, ini kemungkinan ya saya enggak tahu apakah benar-benar dijodohin ataupun karena sesuatu hal yang lain. Ini kan juga harus diketahui. Nah, ketika ada dalam kasus seperti ini, gitu ya, maka ini juga pada akhirnya kita kembalikan lagi komitmen bersamanya seperti apa ya. Harus ada konsuling pasangan, harus dipertemukan. Jadi, kita tanyakan, kalau seandainya masih punya komitmen, ayo kita punya komitmen bersama untuk membangun lagi suatu hubungan rumah tangga yang lebih baik. Nah, prinsipnya kalau dari saya seperti itu. Apapun latar belakangnya, ketika sudah dalam ikatan pernikahan, ayo rekonsiliasi. Kemudian apa yang masih kurang dari pasangan kita, seperti itu. Tapi itu harus dibicarakan oleh kedua belah pihak begitu ya Pak? Betul, makanya pasangan seperti itu. Kapal konsuling, enggak bisa, kemudian satu-satu. Ketika satu seperti ini ya, ini kan ibaratnya ketika konsuling, saya juga harus bisa mendengarkan di pihak satu lagi. Jangan sampai alasannya yang satu menurut versinya ya, ternyata setelah dikonfrontasi ya, itu sangat berbeda kejadiannya. Oke. Nah, ini harus dua-duanya datang memberikan penjelasan seperti apa dinamikannya, sehingga bisa diputuskan. Sebaiknya seperti apa nih? Mau melakukan apa terhadap komitmen pernikahan yang memang sudah dibuat begitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Maria yang tadi bergabung di Bincang Saati. Sudah ada penelpon lagi Pak Albino yang siap bergabung dengan kita. Halo Bincang Saati. Halo Bincang Saati. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ana. Oke, Ibu Ana. Di mana Ibu Ana? Jakarta. Oke, Ibu Ana di Jakarta langsung pertanyaannya, silakan. Ya. Gini, suami saya pernah seringkut dan namanya sudah ketahuan. Nah, sekarang dia tuh ingin merubah sikap ya sekarang dengan keluarga, dengan istri, dia mau merubah sikapnya, dirinya gitu. Tapi kalau untuk saya masih ada sakit hati atau trauma yang benar-benar belum bisa hilang gitu. Kadang belum ikhlas. Itu gimana ya? Nah, untuk menikahnya gitu setelah ketahuan kita dibohongin, dihianatin, bahkan sempat pernah berniat untuk mereka untuk menikah, padahal seringkuhannya itu juga sudah memiliki suami gitu. Oke, oke. Usia pernikahan berapa tahun Ibu Ana? Saya 14 tahun. 14 tahun dengan pasangan ya? Iya. Oke, oke. Di tahun berapa terjadi perselingkuhan? Baru satu tahun pertama ini. Oke. Apa, waktu itu juga karena ada reoni gitu ya suami saya. Oke. Halo, Bu Ana? Iya, iya. Oke, Pak Bino mungkin ada pertanyaan? Enggak. Oke, cukup baik Bu Ana, terima kasih atas partisipasinya di Binyang Sati, kami coba-coba bersama di sini. Oke, Pak Bino, seperti apa nih kondisinya? Respon bahwa oke, rekonsiliasi berarti sudah terjadi kan, mau mempertahankan pernikahan. Tetapi dari pihak istri masih ada rasa belum bisa menerima, masih teringat yang dulu. Nah, itu... Ya, kejadiannya itu baru satu tahun ya. Yang namanya luka batin ini kan nggak bisa kemudian disembuhkan dengan cepat. Ya, luka batin itu juga nggak ada obatnya. Ya, begitu ya. Obatnya adalah satu, gitu ya, memupuk rasa percaya. Kembali. Iya, memupuk rasa percaya kembali kepada pasangan. Memang tidak mudah, gitu ya. Tetapi, ibu Ana harus bisa melihat, ya, apakah betul dari perlaku suaminya ini menunjukkan adanya suatu pertobatan atau nggak? Kan seperti itu, ya. Dan ketika memang ada, ya, ini yang harus dipupuk. Rasa percaya ini yang harus dipupuk, seperti itu. Ketika muncul rasa curiga dan lain sebagainya, apapun yang dilakukan oleh suami untuk memperbaiki diri, itu kan musnah. Gitu, ya. Jadinya yang bisa dilakukan adalah mengubah set mental. Seperti itu, ya, bahwa kita harus menghargai pertobatan suami, pertobatan pasangan, ya. Oke. Nah, seperti apa, gitu kan, ya. Nah, makanya harus ada bukti dari suami. Ketika memang kita menemukan adanya suatu bukti yang positif, gitu ya, untuk menjalin suatu rekonsiliasi lagi, pertobatan, seperti itu. Ya, oke. Kita hargai seperti itu. Oke. Artinya memang membutuhkan usaha yang cukup keras dari pasangan, ya, untuk bisa menerima kembali. Tapi jika memang sudah mengkomitmenkan untuk menerima kembali, maka harus mengingat komitmen tersebut, ya, Pak Albing. Iya, maka, apa, dari yang berselingkuh, suaminya juga harus, ya, sadar betul, begitu, ya. Apa komitmen awal seperti itu, ya, kenapa dia berselingkuh? Apakah karena cinta lama berselingkuh kembali gara-gara reuni tadi, begitu, kan, ya. Nah, ini kan juga harus merefleksikan diri, introspeksi diri, kenapa kemudian saya memunculkan perilaku selingkuh tadi, gitu, kan, ya. Dan kemudian, ya, ya, itu tadi, apa yang kurang dari istri, misalnya, seperti itu. Istri pun juga bertanya, apa yang masih kurang, seperti itu, ya. Suami pun juga bisa mengungkapkan, istri juga bisa mengungkapkan, seperti itu, ya. Intinya adalah, tapi memang membutuhkan waktu yang cukup panjang, ya. Karena tidak, ya, tidak semuanya baru satu tahun, seperti itu, ya. Oke, oke, tapi apapun yang dilakukan suami, Mami berusaha untuk dihargai dan memupuk kepercayaan kembali, meskipun sulit, begitu, ya, Pak Bino. Itu yang bisa dilakukan. Bisa membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Ana yang tadi bergabung di Bincang Saati. Dan sekarang, pemirsa, kami telah menyiapkan rangkaian tips untuk Anda. Tipsnya kali ini adalah tentang bagaimana menghindari perselingkuhan. Seperti apa tipsnya? Silahkan simak kembali ke sini. Pemirsa Bincang Saati, perselingkuhan menjadi salah satu pemicu retaknya sebuah hubungan. Oleh karena itu, untuk menghindari perselingkuhan, ada beberapa hal yang harus lebih diperhatikan setiap pasangan. Komunikasi. Pasangan yang sudah menikah tetap harus menjaga komunikasi antara satu sama lain. Karena komunikasi yang baik bisa menjadi cara yang efektif untuk memupuk rasa saling percaya. Tidak ada yang sempurna. Setiap pasangan membutuhkan waktu untuk saling berproses dan mengenal satu sama lain. Kita tidak bisa menuntut pasangan menjadi seperti apa yang kita inginkan. Sebab semua butuh waktu. Dengan cara memaksa seseorang untuk berubah akan membuat ketidaknyamanan dan memicu konflik. Mengendalikan diri. Cinta bisa hadir di mana saja. Tak kenal waktu dan tempat. Kita harus bisa mengendalikan emosi. Harus memikirkan mana yang baik dan mana yang benar untuk hubungan. Jangan karena ada masalah di dalam hubungan kita kemudian terpikir untuk mendua. Selalu ingat komitmen. Ingatlah kembali pada komitmen awal yang kita buat bersama pasangan. Ingat juga masa-masa sulit yang pernah dilewati bersama. Kembali lagi di Bincang Sahati dan masih bahas topik tentang dampak perselingkuhan dalam rumah tangga. Line telepon untuk Anda yang punya pertanyaan masih kami buka di 021-290-3264 atau di Instagram at Bincang Sahati Dai TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini. Masih dengan psikolog dari Bethsaida Hospital. Bapak Albino Prasojo, MSI Psikolog. Pak Albino, kalau kemudian ada pasangan yang selingkuh, kemudian rekonsiliasi tidak berhasil dilakukan. Yang terjadi adalah perpisahan dan kemudian memilih untuk justru berkomitmen dengan pasangan selingkuhnya. Nah pertanyaannya Pak Albino, apakah kemudian rumah tangganya atau kehidupan relasinya akan pasti lebih bahagia gitu Pak Albino? Kalau pertanyaannya pasti, jawabannya adalah tidak pasti. Apalagi kemudian kita harus lihat, kenapa dia selingkuh? Kalau dia selingkuh begitu ya, karena sesuatu hal ketidakpuasan, dia juga akan menemukan ketidakpuasan dengan pasangan lain misalnya. Akhirnya apa? Kalau memang solusi yang terbiasa dia lakukan selingkuh, dia akan melakukan selingkuh lagi. Bagaimana juga termasuk dengan pasangan selingkuhnya tadi, begitu kan? Oh ya. Artinya ya sampai kapanpun dia akan tidak mengalami kepuasan. Seperti itu. Yang paling ideal adalah ya itu tadi, rekonsiliasi gitu kan? Apapun itu gitu ya, betapapun menyakitkan gitu ya, kita coba membangun atau membina rumah tangga dari awal lagi. Ya artinya apa? Tinggal diperbaiki ya. Apalagi kemudian ya, ini menyangkut ada anak seperti itu. Nah itu kan akan menimbulkan suatu pelajaran yang tidak baik untuk anak. Menjadi contoh yang tidak baik untuk anak gitu ya. Memberikan suatu pelajaran bahwa, oke gitu ya ketika ada selingkuh ya sudah, lo keluar aja dari rumah. Selesai, seperti itu. Itu kan juga bukan penyelesaian yang baik. Maka anak pun juga secara tidak langsung diajarkan ketika dia menghadapi suatu konflik gitu ya. Ya sudah, selesai. Gunting aja tuh benang kusutnya. Kan seperti itu. Karena itu yang menjadi cerminan bagi anak untuk pada saat memasuki rumah tangga, bagaimana dia memperlakukan relasi sangat relate dengan bagaimana orang tuanya berhubungan gitu ya? Iya betul, seperti itu. Nah itu kan makanya kita menghindari ya suatu situasi rumah tangga yang berantakan, kan seperti itu. Dan itu juga akan sangat berpengaruh secara psikologis terhadap anak. Oke, Pak Albino sudah penelpon lagi. Kita akan sampaikan kembali penelpon kita. Halo, Alamin Cang Sati. Halo. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Selamat siang. Selamat siang, dengan siapa? Selamat siang Mbak Dok, selamat siang. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Ini saya punya family. Ibu dari mana? Oh iya, saya beri dari Jakarta, tapi saya punya family ini ada problem. Itu suami saudara saya, family itu, istrinya kira-kira umur 75-an atau 74-an, tapi suaminya udah umur 80-an atau kurang lebih dikit gitu. Tapi istrinya tuh baik sekali ngurus rumah tangganya, dia urus dengan baik, sampai dia tuh sehat biar umur segitu masih bisa kerja dan open gitu ya. Tapi sifatnya, istrinya nggak suka sifatnya pernah pergi berdua ke tempat pesta, itu bukannya ambil makanan diadak berdua untuk makan. Eh nggak, dia nyolong-nyolong sendiri terus di sana ketumpung perempuan lain terus kayak baik gitu. Mungkin orang itu ngomongnya lemah lembut, kayak merayu. Terus dia merasa, istrinya merasa nggak enak hati. Terus ada lagi dia waktu pergi tur, naik kereta, duduk berdua terus dia berdiri sendiri nyampari perempuan muda yang kira-kira umur 50-an gitu. Oke. Nah itu saya mau tanya, itu ditegor, family saya bilang itu ditegor atau diomelin atau dibiarin. Tolong dok ya, minta penjelasannya supaya baik. Cukup ya. Oke, baik kami coba jawab bersama di sini, terima kasih buat atas partisipasinya di Bincang Sahati. Nah gimana dok? Usia 80 tahun. 80 tahun gitu ya, dengan istri 75 tahun gitu ya. Ya sebetulnya seperti ini ya, ini kakak perbedaan yang rada genit ya, kayak gitu ya, kalau buat saya gitu ya. Punya suatu mental anak muda gitu ya. Seperti ini ya oke, diberitahu aja sebetulnya gitu kan ya kakak, ketika memang istrinya nggak nyaman gitu kan. Oh dikomunikasikan ya? Iya, dikomunikasikan aja sebetulnya, nggak harus negor seperti itu atau orang lainnya yang negor begitu kan. Kenapa istrinya fine-fine aja gitu ya, orang lainnya yang repot kan misalnya seperti itu gitu. Kalau memang menjadi suatu kasihnya si suami begitu ya, bahwa dari muda juga pasti dia akan punya pola yang sama begitu ya. Kayak ketika misalnya lagi jalan-jalan, ketemu yang buat dia menarik, begitu ya, dia samperin, begitu kan ya. Nah, ya sepanjang sampai tahun 80 tahun seperti itu ya. Sampai sekarang fine-fine aja seperti itu ya. Kalau tapi memang ini sudah mengganggu begitu ya, ya tinggal komunikasikan aja seperti itu. Oke, berarti memang harus disampaikan sebetulnya ya. Dikomunikasikan ketidaknyamanannya istri kepada suaminya terhadap perilaku-perilaku yang memang dirasa kurang berkenan gitu ya. Iya, betul seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari penelpon yang tadi bergabung di Bincang Saati. Oke, kita ada penelpon kembali? Oke, kita lanjutkan pembahasannya Pak Albino. Nah, kalau kemudian perselingkuhan, kemudian terjadi, rekonsiliasi terjadi, kemudian seringkali yang menjadi khawatiran kan peristiwa yang sama akan terulang kembali gitu Pak Albino. Apalagi tadi sempat Pak Albino sampaikan, kalau sudah kaitannya dengan memang pola kepribadian, ada potensi untuk menjadi berulang. Nah, sebetulnya supaya tidak berulang Pak Albino, hal-hal apa sih yang harus dilakukan oleh kedua pasangan tersebut gitu? Iya, masing-masing pihak harus bisa meningkatkan kualitas. Seperti saya katakan tadi, bahwa perselingkuhan itu jangan hanya dilihat dari pelakunya saja, tapi juga dari pasangannya. Kalau ternyata pelaku merasa pasangannya ada yang kurang, maka ini kan juga harus dikomunikasikan. Yang kurang, yang dirasa kurang, pasangan juga harus bisa menerima, oh ternyata suami saya nggak suka nih yang sama seperti ini. Maka dia juga harus memperbaiki diri, begitu kan? Nah, ini yang bisa dilakukan, itu satu gitu ya, untuk mencegah, begitu ya. Meskipun tidak menjamin akan tidak terulang lagi, kan seperti itu. Minimal ini sebagai pencegahan. Kedua adalah ya, bulan madu bersama lagi, seperti itu ya. Artinya bulan madu jangan cuma sekali, begitu kan ya, ketika baru menikah, seperti itu. Tetapi ya, peringati yang namanya hari ulang tahun pernikahan, setiap tahun seperti itu ya. Ini harus menjadi momen spesial buat pasangan, ya. Maka harus dirayakan, ya. Janji pernikahannya diulangi lagi, ya. Setia ya, baik dalam duka maupun dalam suka, begitu ya. Ketiga ya, ikut kegiatan-kegiatan ya, yang kira-kira bisa meningkatkan kualitasnya. Baik itu berkaitan dengan misalnya keagamaan dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini kan masing-masing institusi agama juga pasti ada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas hubungan suami dan istri. Ini pasti ada, seperti itu. Itu yang bisa dilakukan. Oke, jadi memang harus untuk diusahakan oleh kedua belah pihak, gitu ya Pak Bino ya. Walaupun kadang-kadang kan sulit bagi satu pihak, terutama untuk yang memang diselingkuhi, gitu Pak Bino, untuk bisa membalikkan komitmen itu lagi. Ya, itu tadi. Bahwa ya, yang diselingkuhi harus menemukan trust, ya. Yang berselingkuhi harus bisa membuktikan bahwa dia benar-benar punya komitmen, punya usaha yang lebih baik, ya. Untuk menjalankan komitmen terhadap pasangannya tadi, begitu. Oke, jadi memang dua-duanya harus berkomitmen bersama untuk melanjutkan komitmen pernikahan, ya, begitu ya. Iya, betul. Walaupun sesulit apapun. Betul, sangat sulit seperti itu, ya, karena sadar ketika kita dihianati seperti itu, ya, itu sangat menyakitkan. Tetapi bukan berarti, gitu ya, bahwa kita kemudian shortcut tadi, gitu ya. Udah, selesai semuanya. Oke, terima kasih Pak Bino atas perbincangannya hari ini, mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Anda, pemirsa, yang telah menyaksikan Bincang Sati, kritik, saran. Kami tunggu di SMS 08-89-8100-5000, atau Anda bisa bergabung di Facebook kami, Bincang Sati Dai TV, atau di Instagram, at Bincang Sati Dai TV. Jangan lupa untuk saksikan Bincang Sati besok, karena kita akan membahas topik tentang mencari kebahagiaan yang ideal. Dan akhirnya, saya Ayu Sutomo beserta seluruh kerabat kerja Bincang Sati undur diri. Jangan lupa untuk saksikan terus Bincang Sati, tentunya hanya di Dai TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!